Bumi ini semakin rusak, rumah kita semakin tidak nyaman, makan sulit, tidur pun tak nyenyak, konflik dimana-mana, manusia semakin egois mengambil semua kekayaan di dalam bumi ini, haruskah kita pindah? Kemana? Bagaimana kalau kita pindah ke Mars? Emangnya kita bisa bertahan hidup di sana? Bisa, makanya kamu latihan dulu pake game ini, Surviving Mars Sebelum mulai, minta like-nya dulu dong, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga, lanjut Kali ini gue akan review sebuah game lagi, kali ini masih dengan tema city builder, tapi game ini berbeda karena tidak bersetting di bumi Terinspirasi dari usaha manusia untuk mencari rumah baru, game ini memiliki setting di planet Mars Game ini didevelop oleh Hemimon Games, sebuah developer game asal Bulgaria yang semestinya setidak asing bagi pemain game Tropico Game ini juga dipublish oleh Paradox Interactive yang setidak asing lagi dalam dunia game city builder Karena mereka yang mempublish game City Skyline, sehingga gue pun memiliki ekspetasi yang besar terhadap game ini Oke, langsung aja ke beberapa garis besar dari pandangan gue soal game Surviving Mars Pertama, inti dari game ini adalah membangun koloni di planet Mars yang dapat bertahan dan berkelanjutan Kalian harus bisa bertahan hidup di planet Mars dengan cara memanfaatkan kondisi alam di sekitar kalian Kalian pasti membutuhkan air untuk hidup dan memproduksi suatu barang Kalian juga butuh oksigen untuk bernafas Dan tentu saja listrik untuk menyalakan berbagai infrastruktur kalian yang bisa didapatkan dari udara dan matahari Tidak sampai disitu, kalian juga harus bisa menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi Ini game emang rumit deh, khas game-game strategi manajemen Pokoknya kalian harus bisa menciptakan suatu sistem agar koloni kalian bisa mandiri dan tidak perlu lagi bantuan dari bumi Buat yang males mikir, game ini agak memusingkan untuk kalian Tapi tenang aja, game ini ada beberapa tingkat kesulitan yang bisa kalian pilih saat awal permainan Atau di dalam game ini disebut sebagai sponsor Semua yang membedakan itu adalah jumlah dana awal kalian, tingkat research point, dan jumlah roket yang kalian punya Jadi kalau untuk yang memiliki daya pikir agak lemah, bisa bermain game ini dan tentu saja mendapatkan unsur heavennya Kedua, kalau kalian pernah main game Tropico atau Planet Base, game ini memiliki beberapa kemiripan Di sini kalian harus bisa mengubah beberapa sumber daya alam menjadi barang jadi Yang juga akan menjadi sumber daya untuk menjaga kelangsungan hidup kalian di Mars Di sini kalian harus bisa menjaga antara produksi dan konsumsi Jangan sampai kurang, karena kalau kalian kurang, kalian harus mengimportnya dari bumi yang keada saat membutuhkan waktu Bisa-bisa keburu warga kalian sengsara Ketiga, yang penting, happy Di sini kalian juga harus menjaga para penduduk Planet Mars ini bahagia Ada yang harus kalian tahu, bahwa mental para koloni ini bisa saja jatuh ketika mereka bekerja di malam hari Melihat rekan yang meninggal, sakit, dan berbagai faktor lain Dari makanya itu, ada berbagai fasilitas penunjang yang bisa kalian bangun di dalam dome Seperti tempat tinggal, puskesmas, poskamanan, restoran, pusat penelitian, sekolah, tempat hiburan, dan tentu saja yang terpenting Pabrik dan pertanian untuk mendukung kehidupan koloni di Mars Keempat, melawan alam Seperti kebanyakan game survival strategy Di sini kalian harus bisa bertahan menghadapi berbagai kondisi alam yang dapat membahayakan koloni kalian Di sini ada kondisi seperti debu, meteor, dan tornado Jika hal-hal ini terjadi, tingkat produktivitas koloni kalian akan terpengaruh Seperti tidak berfungsinya tenaga listrik, air mati, dan roket yang tidak bisa mendarat Hal ini sih bisa diatasi jika kalian bisa mengatur power grid dan pipa air kalian dengan benar Yang terpenting mengatur cadangan air dan listrik Agar kalian memiliki cukup air dan listrik saat produksi kalian stuck Ini game memiliki banyak micromanaging Kalian harus bisa memastikan bahwa peruntuk di Mars mendapatkan suplai makanan, listrik, dan air yang cukup Terakhir dari segi user interface Menurut gue ini sudah sangat baik Menunya gampang untuk dimengerti meskipun butuh waktu untuk belajar Sampai akhirnya kalian benar-benar terbiasa Karena tutorialnya yang cukup terbatas Tidak lupa juga ada beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan Menunya yang gak ribet Dan beberapa indikator informasi yang perlu kalian tahu juga langsung ada Begitu kalian klik objeknya Misalkan kalian klik pompa air Maka akan langsung muncul informasi berapa konsumsi dan produksi air kalian Kesimpulannya adalah Game ini sangat menarik dengan tema yang sebenarnya sih gak fresh-fresh amat Karena gue pernah main game survival luar angkasa sebelumnya Tapi karena akhir-akhir ini sedang viral tentang perusahaan SpaceX milik Elon Musk yang ingin pergi ke Mars Timing game ini muncul cukup pas Permainannya juga gak terlalu sulit Bisa diatur sebagai kemampuan kalian Gameplaynya menyenangkan Kalian pasti akan melakukan kesalahan di awal permainan Dan mau mengulangi lagi dari awal Tapi yang jujur aja Tidak terasa kesal ataupun jengkel Justru kalian mau memainkannya lagi Untuk menebus kesalahan kalian Tampaknya ke depan akan ada beberapa DLC untuk game ini Tapi harapan gue gak sampai disitu Sebenernya gue ingin ada mode-mode seperti City Skyline Agar gamenya tidak membosankan Dan membuat kita dapat berkreasi Pokoknya game ini sangat worth it di harganya 170 ribu di Steam Kalau kalian suka game city building Ini sangat gue rekomendasikan Apalagi ada usur survivalnya juga Sekian dari Bagus Jangan lupa untuk like, share, dan komentar juga pendapat kalian soal game ini Subscribe juga dan tekan tombol lonceng Karena kalianlah pala subscriber Yang membuat gue mampu membuat video-video review seperti ini Follow semua social media yang ada di deskripsi See you on the next review Terima kasih telah menonton!